Intro Nikita Mirzani bikin ulah pacari berondong unggah intim ini tangkapan uya kuya Instagramnya diblokir oleh Nikita Mirzani ini diduga karena berkaitan dengan Berbi Kumalasari Uyakuya aku tak pernah memihak siapapun presenter Uyakuya dan Nikita Mirzani memang sempat membuat heboh beberapa waktu lalu lantaran Nikita mengunfollow akun Instagram rekannya itu namun Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Uyakuya masih baik-baik saja meskipun kini tak lagi mengikuti akun Instagram Uyakuya Uyakuya bahkan masih buka suara mengenai hubungan asmara Nikita Mirzani yang sedang menjadi bahan perbincangan publik diketahui Uyakuya menyampaikan pendapatnya mengenai Nikita pada Senin November 2019 kemarin Uyakuya Uyakuya yakin jika nanti dirinya akan diundang jika Nikita Mirzani memutuskan untuk menikah dengan pacar barunya bit salad at a dating awalnya Uyakuya mengaku Uyakuya mengaku turut senang lantaran kini Nikita Mirzani telah mendapatkan pendamping baru menggantikan posisi dipolatif ikut senang saja lihatnya dan berarti Niki dapat pengganti yang membuatnya jadi happy sebut Uyakuya akan tetapi Uyakuya justru tak mengetahui bahwa kekasih Nikita Mirzani itu memiliki jarak usia yang terpaut cukup jauh dari rekannya itu oh baru tahu gue malahan ya akunya meski begitu Uyakuya menilai tak masalah dengan adanya rentang usia yang cukup jauh dalam sebuah hubungan asmara gak apa-apalah umur mah gak jadi masalah kata Uyakuya umur kan bukan patokan orang buat jatuh cinta Nikita Mirzani juga sempat membagikan momen saat dirinya dilamar oleh kekasih bole-nya Bitsal F.A. Daidi beberapa waktu lalu namun saat itu Nikita yang merasa hubungan keduanya baru seumur jago memilih untuk menolak dan saling menal lebih dekat terlebih dahulu ya biarin saja Niki menolak itu kan hak Niki juga untuk mengenal cowoknya lebih dalam lagi ujar dia jadi ya gak terburu-buru jadi baguslah melihat Nikita Mirzani menolak lelaki yang serius menjalin hubungan dengannya Uyakuya justru menganggap wajar hal seperti itu ya berarti dia jatuh cinta tapi ya mungkin butuh waktu proses sekali duga Uyakuya mungkin kan masih terlalu dekat sama yang kemarin kejadiannya mungkin masih trauma kali ya lebih lanjut sebagai teman dekat Uyakuya berharap hubungan asmara Nikita Mirzani dengan brondong bulenya ini akan berakhir bahagia ya yang terbaik saja buat Nikita harapannya mudah-mudahan ini yang terbaik dan kalau yakin ya langsung saja nikah Uyakuya menerangkan bahwa dirinya belum dikenalkan dengan sosok kekasih Nikita Mirzani itu bahkan hingga saat ini Nikita Mirzani dan Uyakuya belum sempat berkomunikasi satu sama lain walaupun begitu Uyakuya yakin dirinya nanti pasti akan mendapatkan undangan jika hubungan asmara Nikita Mirzani dan kekasih bulenya berakhir di pelaminan ia juga mengaku akan datang jika benar nantinya diundang oleh Nikita Mirzani diundanglah insyaallah ucap Uyakuya datanglah datang akan tetapi Uyakuya mengatakan bahwa ia belum mendapat bocoran kapan Nikita Mirzani akan berakhir di pelaminan bersama kekasih bulenya itu